Next, soal nomor 5, sebuah pegas dengan konstanta K diletakkan pada bidang miring yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jika beban bergeser sejauh X dan percepatan gravitasi dinyatakan dengan G, tentukan persamaan frekuensi. Berarti diketahui itu K, kemudian delta X-nya, delta X-nya itu sama dengan X, dan gravitasi G, tentukan persamaan frekuensi getaran, yang ditanya itu adalah frekuensi. Nah, kalau pada pegas, nah kita gambar dulu ya, jadi di sini ini ada W, terus di sini kan ada W cos theta kan, ini ada W sin theta, terus di sini ada F pegas ya, F pegas. Nah, di sini kan sistemnya itu nggak dikatakan bergerakan, nah jadinya kita buat persamaannya itu adalah, oke kita buat jawab di sini, sigma F sama dengan M kali A. Berarti sigma F kita adalah W sin theta, oh sorry dia tidak bergerak ya, cos M kali A, sigma F sama dengan 0, ya jadi F pegas dikurang W sin theta sama dengan 0. Kita pindah ruas F pegas, kita pindah ruas F pegas sama dengan W sin theta, nah rumus F pegas itu kan adalah K kali delta X, ya kan, omega W sin theta itu kan M kali G sin 53 ya, nah kita ganti nih, berarti K itu kan kalau kita ganti sama dengan M omega kuadrat kali X sama dengan M G sin theta, 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 G Oke, jadinya F kuadrat sama dengan G per 5, ini kuadrat ya, P kuadrat, 5P kuadrat X. Oke, nah jadinya, ya benar ya, 4 per 5, Mg sin 5, 3, ya. Nah, terus, apa namanya nih, berarti kan kita mau cari ini, apa namanya, frekuensi ya. Nah, kalau kita nyari frekuensi, berarti F sama dengan akar G 5P kuadrat X, oke. Oke, kita lanjutkan sini, berarti jadinya F sama dengan 1 per P, ya, akar G per, ya, G per 5X, oke, G per 5X, ya. Nah, jadi nilai frekuensinya adalah yang ini, ya. Jadi, frekuensinya adalah S sama dengan 1 per P, akar G per 5X. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.